Pemirsa Gubernur Jambi Al-Haris Senin pagi secara khusus mendampingi kunjungan Kepala Staff TNI Angkatan Darat atau KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman melakukan peninjauan ke lokasi Karhutlah. Peninjauan ini dilakukan dalam upaya pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Gubernur Jambi Al-Haris hadir langsung mendampingi kunjungan kerja Kepala Staff Angkatan Darat atau KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman di Provinsi Jambi. Senin 18 Juli 2022 di Bandara VIP Sultan Taha Jambi. Turut hadir dalam kegiatan tersebut dan Rem 042 Gapu, Brigjen TNI Supriyono, Kapolda Jambi, Ketua DPRD dan unsur Forkopimda lainnya. Kunjungan Kerja Perdana Kepala Staff Angkatan Darat atau KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman beserta rombongan itu dalam rangka melakukan pengecekan lokasi kebakaran hutan dan lahan di kawasan Muaro Jambi dengan menggunakan tiga helikopter. Kemudian dilanjutkan dengan kunjungan kerja ke Kabupaten Tebo untuk mengikuti kegiatan launching pencanangan ketahanan pangan. Setibanya lagi di Bandara Sultan Taha Jambi, KSAD Dudung menyampaikan dari hasil pengecekannya bahwa untuk mengantisipasi agar jangan sampai adanya kebakaran hutan, maka upaya TNI Angkatan Darat adalah melakukan solusi permanen. Di tempat itu nantinya akan ditanam dengan tanaman-tanaman yang produktif, sehingga kecil kemungkinan apabila sudah ditanam maka kebakaran itu tidak akan terjadi. Kenapa ini saya canangkan sesuai dengan perintah Presiden Republik Indonesia bahwa guna mengantisipasi rawan pangan, yaitu dampak COVID-19 dan dampak dari kejadian dari Rusia dan Ukraina, kita antisipasi dengan melakukan kegiatan-kegiatan ketahanan pangan yaitu dengan melakukan penanaman-penanaman di lahan-lahan non-produktif yang ada di wilayah Kodam Duesliwijaya atau tanah-tanah milik Kodam yang tidak produktif. Sementara Gubernur Jambi Al-Haris yang mendampingi kunjungan KSAD mengungkapkan bahwa Jambi daerah dengan kondisi yang rawan akan kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu, pemerintah daerah bersama TNI Polri sepakat untuk mewujudkan solusi permanen dalam rangka penanggulangan bencana karhutlah di Provinsi Jambi, sehingga ke depan tercipta Jambi yang aman dan kondusif. Nah, berikutnya dari Kodam Duesliwijaya, kita semua Jambi, tahu pemerintah bahwa Jambi juga daerah yang rawan sekali dengan bencana karhutlah ini. Kita telah melalui sepakat dan rem kementerannya Pak Kodam. Dan kita ingin bawa Jambi ke depan, tidak lagi gangguan namanya api itu. Ya, membangkai hutan kita, asapnya mengganggu, berarti korbannya, sawit rakyat juga ikut kekenan. Nah, kita berharap Jambi ini aman dan kondusif. Rian Cencen, JAK TV, melaporkan.